Dan mengganti jalur stang motor ini dengan yang lebih berat ya Bisa juga mengurangi gitaran pada stang motor Oke Wak, kali ini kita akan mengganti jalur stang motor kita ya Disini saya akan memberikan tutorial cara mengganti jalur stang motor Saya mengganti jalur stang motor ini dengan yang lebih berat ya Dengan bertujuan agar membantu mengurangi gitaran pada stang motor Untuk beratnya disini kita lihat ya kurang lebih 1 gram setengah ya Untuk 2 jalur stang motor atau sepasang Sebenarnya ini tidak terlalu berat ya Ada yang lebih berat lagi Nah untuk rekomendasi dari saya Saya kira ini yang bagus untuk jalur stang motor kita Untuk merudang getaran Karena mobotnya lebih berat daripada yang warna kuning emas tadi Tapi disini Saya akan lebih ke tutorialnya ya Tutorial mengganti jalur stang motor Untuk alatnya disini saya sudah siapkan Alatnya itu Kunci L ya Kunci L dan obing min dan obing plus Saya menggunakan kunci L ini Biasanya untuk Jalur stang yang variasi ya Kebanyakan pakai kunci L Oke disini kita mulai melepas Jalur stang yang standar bawaan dari pabrik ya Disini kita menggunakan obing min Oke kita congkel perlahan dari selah antara jalur stang dan handgripnya ya Seperti terlihat pada video Ini jalur stang akan kita pasang pada motor kita ya Oke apabila Kita masukkan dalam Lobong stang yang agak kesat Atau susahnya kita Beri pelicin dulu Beri pelicin ini bisa berupa Bawa oli atau minyak sayur yang bisa juga Terima kasih telah menonton Oke Wak sekian tutorial dari saya Cara mengganti jalur stang motor Dan mengganti jalur stang motor ini Dengan yang lebih berat ya Bisa juga mengurangi Gitaran pada stang motor Apalagi Pada motor yang bermerek Biasanya merk yamaha Sering getarannya kuat banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!